Oke guys, ya, balik lagi sama gue karena ada atas, gak bisa bohong ya, sekarang hari apa nih ya, Jumat 7 April 2023 IHSG, Kamis kemarin itu turun 0,3% di 6.700 ya, oke masalah yang perusahaan tetap membagikan dividen tetap, yang enggak juga tetap tidak membagikan dividen, gak ada masalah sama sekali oke, sekarang gue mau bahas sama medfo ya, ini laporan ke-4 2022 oke, gue akan berusaha jelasin seobjektif dan sedetail mungkin pro kontranya ya oke medco hari ini turun 3% ya 5 hari sih udah naik 6% kenapa dia turun ya, pasti ada yang take profit ya, sesimpel itu sebenarnya sih setahun ini dia naik 87% ya, dalam 1 tahun waktu itu gue ingat banget, awal-awal dia masih di harga gope-gopean ya tahunnya bigger, sempat 1.300, kalau gak salah, pas 1.200 gitu lah 5 tahun begini maksimum begini oke, ini medco bidang eksplorasi produksi minyak dan gas bumi ya oke lembar Sunbrader 25 miliar pemegang sama medco, daya abadi, lestari 51% diamond bridge 21%, masyarakat 26% jadi masyarakat ada sekitar 6 miliar lah di pegang masyarakat bisnisnya minyak, gas bumi tenaga listrik ya, gak tau nih dan jasa terkait lainnya oke, kita langsung lihat aja laporan keuangannya guys untuk medco ya udah gue salih disini oke, medco ekuitas 17 triliun lalu turun 14% di 2020, 15 triliun naik 4% 16 triliun dan sekarang dia ekuitasnya naik 45% ke 23 triliun ya dia untuk untung gede karena kemarin tahun lalu harga minyak sempat tembus berapa? 100 dolar per apa gitu 100 dolar sekarang nah ini emiten ini tergantung banget sama harga minyak ya sekarang tuh ada di kisaran jadi ini pro kontranya salah satunya juga lu harus lihat harga minyak ya kita lihat 25 tahun nih kemarin ya kemarin nih sempat tempat 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 tinggi nih di si harga berapa nih? 111 ya US dollar ya sekarang mulai turun di kemarin sempat di 75 dan sekarang mulai naik lagi nih ini yang bikin agak naik nih naik di sekitar rangka berapa nih terbaru? 80 ya mulai naik lagi 80 ya normal-normalnya biasa berapa? waktu rendah-rendahnya tuh ya di sekitar segini ya ini rendah-rendah nih 33 dolar biasa rendah-rendahnya nih ya berarti sebenarnya harga di atas 80 ini masih tinggi ya untuk oil ya jadi masih bagus buat Metco itu sendiri tertingginya waktu di jaman ini SBIN 2008 nih 140 gila jamannya wah-wah gue inget banget gue tahun itu dulu kita isi BBM ya gue tahun 2000 ini buat lo yang gak ngerti ya belum-belum tau ya dulu tahun 2004 tuh 2005 gue isi BBM tuh goceng 2 liter bos lebih 2 liter lebih wah abisnya 3 hari baru abis dulu gue ya 2 liter aja segitu ya sekarang 2 liter ya harus 20 ribu ya dan sempat waktu itu di jamannya itu naik 2 kali lipat di jamannya PSB ya ya tahun 2000 itu ya karena mungkin ini harganya booming segini ya gak kuat subsidi negara kita ya jadi dari 2,5 naik ke 5 ribu lah di jaman PSB ya dulu 5 ribu apa 6 ribu lah gue gak lupa 5 ribu 4,5 4,5 gue inget ya 2 ribu 4,5 jamannya mana harganya segini nah sekarang hampir nih kemarin nih Metco untung gede disini udah turun tapi masih oke harganya ya lagi nanjak lagi nih kelihatan lagi nanjak lagi sekarang udah 80 oke jadi ekuitas dia 23 trim paling gede nah salah satu kontroversi soal Metco adalah hutangnya dia yang besar ya ini gue udah catetin hutangnya disini nih ini hutangnya dia ya ini hutang jangka pendeknya dia liabilitasnya jangka pendeknya itu ada 20 triliun liabilitas jangka panjangnya ada 57 triliun lalu total semua liabilitasnya aja 77 triliun jadi kalau darenya debt dibagi ini maka lo akan ketemu darenya dia 77 bagi 23 itu 334 persen lah darenya dia lah ya bener gak 23 ya ya 334 persen ini darenya dia ini yang ngeri di Metco itu disininya karena jangka pendeknya aja setahun berarti dia harus 20 triliun kan punya nah gue udah iseng cek pendapatannya Metco kotornya itu kalau lo liat dia ada di tahun 2022 ya terutama ya dia tuh ada di kotornya itu ada di tadi sih gue udah hitung 34 triliun ya tapi kita lihat di sini ya dah lah nggak banyak sih nah pendapatan dia itu ada di sekitar angka ini ya 2 juta 2 miliar dolar lah 2,3 miliar dolar itu sekitar 34 triliun pendapatan dia 34 triliun nah liabilitas jangka pendek kan 20T ya jadi 34 triliun make sense dikurangin ini dia masih sisa 14 triliun dan sisanya mungkin dibayar untuk yang jangka panjangnya masih sisa 7 triliunan yang ngerti ya jadi untuk saat ini ya pendapatan dia di atas hutangnya jadi dia masih bisa bagi dividen nah tapi ke depannya ini nggak tahu gimana karena kan dia dapat 34 triliun juga karena karena harga minyak lagi booming meredak gila-gilaan kemarin nggak tahu nih nanti next ke depannya gimana nah ini salah satu kontra yang gue kasih ke lu untuk saat ini iya masih nutup kelebihan kelebihan banyak ya tapi nggak tahu ke depannya nah itu lu harus hati-hati ya untuk Medco saat ini ya masih lebih jumlah saham beredarnya 25 miliar maka buk failnya 714, 612, 640 dan sekarang 929 gila ya meledaknya dia dapat case banyak banget ya karena dari 34 triliun ya hitungan bodo aja dia dapat 34 triliun layabilitasnya cuma dikisaran 20 triliunnya sisa 14 triliunan dong ya mungkin tambah jangka panjang potong-potong sisa 7 triliunnya masih gede cuma memang gede banget sih lagi liabilitasnya Medco ya tapi 300% itu sebenarnya udah berat sebenarnya tapi karena harga minyak lagi boomingnya dia bisa nutup wah ada tuh perusahaan apa liabilitas 1000% buset dah bagaimana hidup tuh dia oke harga rata-rata saham 732 PBV 1 605, 0,9484 ini yang hancur-hancurin 0,7 dan sekarang 1050 beggar kayak kemarin ya 116 lu yang beli di harga kemarin lu yang tahun lalu beli di harga sini berbeger-beger kemarin nah laba ya guys nah laba ini laba bersih ya guys bukan pendapatan laba bersih itu ya tadi udah dipotong liabilitas tadi itulah udah dipotong ini ya guys jadi bukan ini buat laba yang dapat dari sini buat bayar liabilitas lagi enggak bukan ini udah dipotong udah dikurangan waktu itu 2019 dia rugi 405 miliar 2020 rugi 2 triliun 2021 untung 705 miliar ROE 4% ROE-nya jelek dan ini sekarang dia 7,9 triliun ya laba meningkat 1000% hampir 11 kali lipat dengan ROE 34% iya bagus banget ya jadi guys 7 triliun ini adalah hasil 34 triliun tadi dikurangin liabilitasnya dia ini dikurang-kurangin sekarang udah dapet 7,9 triliun jadi bukan 7,9 triliun digunakan buat bayar 20 triliun tadi bukan logikanya enggak begitu ya jadi dia dapet 34 triliun dipotong liabilitas jangka pendeknya dan juga ada mungkin ada jangka panjangnya ya itu yang detail-detailnya lo harus tanya orang keuangan lah intinya ini laba bersih adalah laba yang udah dipotong liabilitas ya jadi harusnya bisa enggak bagi dividen harusnya bisa gitu ROE-nya gede banget guys 34% ya untuk Medco IPS ya minus 16 minus 132 28 dan sekarang terbesar nih dia punya 316 gila kalau lo pakai gram number punya cara ya harusnya harga dia di 3.100an harusnya ya tapi yang bikin kita agak takut DR-nya itu ini kalau ini perusahaan DR-nya kecil nih ya ini udah meledak dari kapan tau nih ya sebenernya kemarin udah beggar sih 100% ya udah beggar oke nanti kita hitung bareng-bareng lagi dividen ya 2019-20 ya enggak mungkin bagi lah dia bagi gimana 2021 dia bagi 20 yield 4% DPR 71% nah yang gue tanda tanya adalah 2022 nanti dia dia udah bagi nih 2022 ya guys dia udah bagi nih RP-14 yield 1% DPR-nya 4% dia udah bagi 4% nih ya sekarang yang gue jadi tanda tanya ini nanti di finalnya dia mau bagi berapa apakah apakah iya dia bisa bagi 71% lagi gue agak yang gue agak sedikit sanksi kan karena ini perusahaan DR-nya besar ya takutnya dia jaga-jaga buat tahun ini takutnya jadi enggak bakalan ngasih 71% takutnya ya tapi cobalah kalau seumpama dia bagi 71% dia udah bagikan RP berapa tuh RP 14 ya kalau 71% sebenarnya meskipun gue agak cukup ragu kalau dia mau bakal bagikan 71% tahun ini ya dia harus dia bisa bagikan 224 ya 224 ya di harga sekarang yieldnya ya 20% 21% gila kalau memang benar ya bagikan 71% dia bagi 224 permasalahannya mungkin enggak sebenarnya mungkin ya mana sih datang mungkin enggak dia bagi ya mungkin ya yang belum ditentukan penggunanya masih ada segini hampir 1 juta dolar mungkin memang mungkin tapi gue takutnya dia mau pakai buat jaga-jaga jaga-jaga misalnya harga oil ya drop gitu-gitulah anggaplah asumsi gue ambil 50% asumsi aja jadi tolong guys catat omongan gue digarisbawahi anggaplah kalau 50% meskipun bisa terjadi nanti kenyataannya ternyata enggak begitu ya kalau dia bagi 50% di final dia akan membagikan 158 itu sama pelaringan yield 15% ya ini gue udah coba ambil langkaman bagi 50% meskipun bisa jadi ada kemungkinan besar juga bahwa dia bagikan di bawah ini ya jadi lo harus siap untuk skenario terburuk ya guys udah bilang ya 158 ya seginilah ya 15% potensi ada arah sini ya tapi nanti ya lu lihat aja dia bagiin di bulan September ya selama September Mei Juni September atau Agustus lah antara itu rutinitas dia bagi dividen tuh sebenarnya dia rutin 97-2001-234 cukup rutinnya sempat bolong di 2016 sampai 2021 itu juga mungkin karena dia rugi besar jadi biasanya nih yang mitten kalau dia untung dia bagi biasanya dan harusnya bagi untuk final nanti ya hitungan dari gue ya ini angka aman ya semoga guys semoga ini dia 50% dia bagikan di angka 158 ya 158 jengannya 15% oke 158 total 15% ya harga fundamentalnya dia berapa kalau pakai gram number punya cara ya gram number lagi gram penjamin gram punya cara ya 1316 kali 10 ya berarti harganya dia harusnya dari laba ya 3160 baru mahal kalau dari gue dari dividen anggaplah kalau dia benar bagi segini ya maka 1580 sampai 1300 ya 3160 nah ini guys ya tapi ingat ya guys bahwa ada kemungkinan dia nggak bagiin segini 158 lumayan gede kemungkinannya jadi tolong ekspektasinya diturunkan juga gitu loh ya tapi kalau bahagia syukur gitu loh ya apalagi ya yaudah gue rasa untuk memetco ini jadi ya ini kinerja dia lagi gila-gilaan dan harga oil masih lumayan oke untuk di harga sekarang ya masih lumayan dan sekarang dia punya IPS sekitar 316 ya gede yang ditakutkan adalah untuk saat ini ya dia bisa ngatasi hutangnya untuk saatnya liabilitasnya iya betul tapi nggak tahu ke depan gimana apakah masih bisa di kisah 1 2023 ini nanti lu lihat laporannya apakah masih oke dan ya tolong untuk dividen final nanti kalau bisa lu prepare for the worst case lah siapin diri ya buat kemungkinan terburuk gitu loh takutnya dia juga bagi dibuatnya kecil karena ya itu tadi dirinya yang besar itu nah itu aja guys buat dari gue oke guys sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya selamat menikmati selamat menikmati